kenapa negara indonesia dan malaysia sering berselisih indonesia dan malaysia merupakan dua negara yang berdekatan baik secara geografis, suku bangsa dan budaya tetapi mengapa hubungan kedua negara serumbun ini tidak selalu berjalan harmonis lalu bagaimana kedua negara ini bisa saling berselisih? mari kita lihat sejarah awal mula kerenggangan hubungan antara indonesia dan malaysia konfrontasi indonesia-malesia konfrontasi indonesia-malesia adalah sebuah perang mengenai masa depan malaya, brunei, sabah dan sarawak yang terjadi antara federasi malaysia dan indonesia pada tahun 1962 hingga tahun 1966 perang ini berawal dari keinginan federasi malaya yang lebih dikenali sebagai persekutuan tanah malayu pada tahun 1961 untuk menggabungkan brunei, sabah atau borneo utara dan sarawak ke dalam federasi malaysia yang tidak sesuai dengan persetujuan manila oleh karena itu keinginan tersebut ditentang oleh presiden soekarno yang menganggap pembentukan federasi malaysia sebagai boneka inggris merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di negara indonesia pelanggaran perjanjian internasional konsep di macap agal plan antara lain melalui perjanjian persetujuan manila mengenai dekolonialisasi yang harus mengikut sertakan rakyat sarawak dan sabah pada tahun 1961 kalimantan dibagi menjadi 4 administrasi yaitu kalimantan sebagai sebuah provinsi di indonesia, brunei, sarawak dan borneo utara atau sabah sebagai koloni inggris sebagai bagian dari penarikan koloninya di asia tenggara inggris mencoba menggabungkan koloninya di kalimantan dengan federasi malaya dan membentuk federasi malaysia rencana ini ditentang oleh pemerintahan indonesia presiden soekarno berpendapat bahwa malaysia hanya sebuah boneka inggris dan konsolidasi malaysia hanya akan menambah kontrol inggris di kawasan ini sehingga mengancam kemerdekaan indonesia filipina juga membuat klaim atas sabah dengan alasan daerah tersebut mempunyai hubungan sejarah dengan filipina melalui kesultanan sulu filipina dan indonesia secara resmi setuju untuk menerima pembentukan federasi malaysia apabila mayoritas di daerah yang hendak dilakukan dekolonial memilihnya dalam sebuah referendum yang diorganisasi oleh pbb tetapi pada tanggal 16 september sebelum hasil dari pemilihan dilaporkan malaysia melihat pembentukan federasi ini sebagai masalah dalam negeri tanpa tempat untuk turut campur orang luar tetapi pemimpin indonesia melihat hal ini sebagai persetujuan manila yang dilanggar dan sebagai bukti kolonialisme dan imperialisme inggris pada tanggal 8 desember tahun 1962 di brunei tentara nasional kalimantan utara atau tnku memberontak mereka mencoba menangkap sultan brunei menyegel ladang minyak dan menyandra orang eropa namun sultan brunei berhasil lolos dan meminta pertolongan kepada inggris dia menerima bantuan pasukan inggris dan gurka yang datang dari singapura tanggal 16 desember tahun 1962 komando timur jauh inggris mengklaim bahwa seluruh pusat pemberontakan utama telah diatasi dan pada 17 april tahun 1963 pemimpin pemberontakan ditangkap dan pemberontakan berakhir tanggal 27 juli tahun 1963 presiden soekarno memproklamirkan gang yang malaysia 16 september tahun 1963 federasi malaysia resmi dibentuk brunei menolak bergabung dan singapura keluar di kemudian hari tanggal 17 september tahun 1963 demonstrasi besar-besaran anti indonesia terjadi di kuala lumpur malaysia tanggal 3 mai tahun 1964 presiden soekarno mengumumkan duikora yang isinya pertinggi ketahanan revolusi indonesia bantu perjuangan revolusioner rakyat malaya singapura dan sabah untuk menghancurkan malaysia pada bulan mei tahun 1964 pasukan indonesia mulai menyerang wilayah di semenanjung malaya dibentuk komando siaga yang bertugas untuk mengkoordinir kegiatan perang terhadap malaysia atau operasi duikora komando ini kemudian berubah menjadi komando mandala siaga atau kolaga pada bulan agustus tahun 1964 16 agen bersenjata indonesia ditanggap di Johor aktivitas angkatan bersenjata indonesia di perbatasan juga meningkat tentara laut diraja malaysia mengerahkan pasukannya untuk mempertahankan malaysia misi utama mereka adalah untuk mencegah masuknya pasukan indonesia ke malaysia sebagian besar pihak yang terlibat konflik senjata dengan indonesia adalah inggris dan australia terutama pasukan khusus mereka yaitu spesial air service atau SAS pada tanggal 16 agustus tahun 1964 pasukan dari regimen askar melayu diraja berhadapan dengan 50 gerilyawan indonesia pada tanggal 17 agustus tahun 1964 pasukan terjun payung mendarat di pantai barat daya Johor dan mencoba membentuk pasukan gerilya pada tanggal 2 september tahun 1964 pasukan terjun payung didaratkan di labis Johor pada tanggal 29 oktober tahun 1964 52 tentara mendarat di pontian di perbatasan Johor malaka dan membunuh pasukan resimen askar melayu diraja dan selandia baru dan menumpas juga pasukan gerak umum kepolisian kerajaan malaysia di batu 20 muar Johor pada tanggal 20 januari tahun 1965 indonesia menarik diri dari PBB bulan januari tahun 1965 australia setuju untuk mengirimkan pasukan ke kalimantan setelah menerima banyak permintaan dari malaysia pasukan australia menurunkan 3 resimen kerajaan australia dan resimen australia spesial air service pada tanggal 28 juli tahun 1965 militer indonesia menyeberangi perbatasan masuk ke timur pulau sebatik dekat tawau sabah dan berhadapan dengan resimen askar melayu diraja dan kepolisian not borneo armat konstabulari pada tanggal 1 juli tahun 1965 militer indonesia yang berkekuatan kurang lebih 5 ribu orang melabrak pangkalan angkatan laut malaysia disemporna serangan dan pengepungan terus dilakukan hingga tanggal 8 september namun gagal peristiwa ini dikenal dengan pengepungan 68 hari oleh warga malaysia akhir tahun 1965 jenderal suharto memegang kekuasaan di indonesia setelah berlangsungnya g30 spki oleh karena konflik domestik ini keinginan indonesia untuk meneruskan perang dengan malaysia menjadi berkurang dan peperangan pun meredah pada tanggal 28 mei tahun 1966 di sebuah konferensi di bangkok kerajaan malaysia dan pemerintah indonesia mengumumkan penyelesaian konflik kekerasan berakhir pada bulan juni dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada 11 agustus dan diresmikan 2 hari kemudian demikian sepenggal sejarah awal mula kerenggangan hubungan indonesia dan malaysia sebagai generasi penerus sudah tugas kita semua untuk selalu menjaga perdamaian antara kedua negara mengingat fakta bahwa kita sebenarnya bersaudara baik secara historis maupun geografis terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya sub indo by broth3rmax